Koalisi partai politik dalam Pilpres 2024 masih cair, belum mengkristal kepada sosok tertentu. Bahkan sampai saat ini partai-partai yang memiliki kursi di Parlemen Pusat pun masih dalam tahap komunikasi politik, belum mengarah soal pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung. Terlebih tingkat elektabilitas dan popularitas nama-nama yang digadang-gadang menjadi Capres-Cawapres 2024 berpeluang mengalami fluktuasi. Begitu dikatakan pengamat politik Universitas Singapur Bangsa Karawang, Unsika, Gili Argenti. Wajar apabila partai-partai belum secara resmi menyebutkan nama kandidat akan diusung nanti, katanya. Adapun figur Anis Baswedan, lanjut Gili, memang masuk ke dalam deretan nama-nama tokoh memiliki elektabilitas tinggi bersama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Rituan Kamil. Persoalannya, Anis Baswedan bukan ketua umum partai politik serta tidak memiliki kendaraan bernama Partai Politik. Jadi posisi tawar seorang Anis Baswedan betul-betul mengandalkan tingkat elektabilitas, jelasnya. Tingkat elektabilitas Anis Baswedan saat ini memang masuk lima besar bursa kandidat, sehingga berpeluang masuk poros kandidat koalisi partai-partai politik, imbuhnya. Menurutnya, elektabilitas Anis tak menjamin akan mampu bertahan ketika sudah tidak lagi menjabat gubernur DKI Jakarta. Tentu saja pekerjaan Anis Baswedan ke depan, bagaimana menjaga tingkat elektabilitasnya, mengingat hanya dengan tingkat elektabilitas akan menjadikan dirinya magnet partai-partai politik untuk merapat menjalin komunikasi, paparnya. Gili juga menjelaskan masalah yang bisa muncul kalau koalisi antara Nasdem, PKS, dan PAN mengusung Anis Baswedan sebagai capres. Pertama, ketiga partai berada dalam posisi berbeda dalam menyikapi pemerintahan Jokowi. PAN dan Nasdem jelas berada dalam koalisi pemerintahan, sedangkan posisi PKS di luar pemerintahan. Meski dalam politik kita mengenal istilah tidak ada kawan atau lawan abadi, tetapi secara ideologis persoalan itu tidak mudah, terutama ketika dikomunikasikan ke kader di tingkat bawah, jelasnya. Kedua, meski Nasdem, PKS, dan PAN sepakat mengusung Anis Baswedan sebagai capres, soal siapa cawapresnya bisa menjadi masalah di antara mereka. Mengingat posisi cawapres sangat strategis, posisi ini akan diperebutkan tokoh-tokoh dalam ketiga partai tersebut. Jadi saya melihat fenomena ini masih sebatas wacana dan penjajakan politik. Dinamisasi politik akan terus berjalan hingga menjelang pendaftaran capres dan cawapres nanti, kandasnya.